Coba bayangkan, kamu terbangun di tengah malam hari, kamar yang gelap, suasana yang sepi, tidak ada suara, yang ada hanya suara detak jam di dinding kamar kamu. Namun rasanya ada yang mengganggu, ada yang membuat kita terus terjaga, dan tanpa sadar kita tiba-tiba mengambil handphone di samping tempat tidur kita. Layarnya sangat terang dan memecah kegelapan. Di layar itu kamu melihat sebuah dunia, dunia yang bukan nyata, dunia simulakra. Berita, peristiwa, notifikasi yang tiada henti, tren, pesan yang belum terbaca. Dalam sekejap kamu terhisap ke dalamnya. Dan luar biasa dunia itu sangat menarik, sangat intens, dan dunia yang penuh banyak informasi yang seolah-olah tidak boleh kita tinggalkan. Dan di layar itu, di balik layar itu, behind the screen, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak hanya menarik perhatian, tapi bisa merubah pikiran, perasaan. Dan mungkin, siapa diri kita. Hari ini, saya akan membuka tabir itu. Sebuah dunia yang diam-diam membentuk kita, membentuk generasi kita. Sebab media bukan hanya cermin yang mencerminkan kita, tapi ada tangan tak terlihat yang sebenarnya sedang membentuk, mengarahkan, dan jangan-jangan memanipulasi kita. Ini dia, behind the screen, shaping a generation through media. Hai, saya Rian Fahardi, seorang anak yang tumbuh dari desa kecil yang bernama Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Merantau ke Jakarta, sampai akhirnya dikasih kesempatan untuk bersuara, dan keliling dari Sabang sampai Merauke, membantu anak muda di Indonesia untuk percaya dengan dirinya, bahwa ketika kita yakin, kita bisa jadi apa saja. Dan sampai hari ini konsisten, berkeliling, dan tentunya menyadarkan bahwa your voice is matters. Di tahun 1970, seorang futurist ternama di Amerika Serikat bernama Alvin Toffler menulis sebuah buku, Future Shock. Yang dimana dia sedang memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan sialnya semuanya terbukti. Bagaimana hari ini kita tidak kekurangan informasi, tapi justru kita obesitas informasi. Kita overload informasi. Yang membuat kita kebingungan setiap harinya. Belum lagi perubahan teknologi informasi, device yang silih berganti, memaksa kita seolah-olah menghisap kita perlahan demi perlahan. Dan semua orang mengalami shock gitu. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Siapa yang paling shock gitu? Siapa teman-teman? Siapa kira-kira? Ada yang mau angkat tangan siapa yang paling shock gitu dengan perubahan yang sangat cepat hari ini. Yang bahkan kita tidak punya lagi untuk mengantisipasi itu. Jawabannya, ya. Saya. Saya, anak muda, seperti kita semua, generasi Z yang setiap hari terpapar dengan intens oleh yang namanya social media. Kita yang paling shock. Dan pasti sudah sering dengar bagaimana labelisasi generasi, bagaimana stereotip yang setiap hari menghantui kita. Ah, Gen Z dikit-dikit gini, mentalnya lemah, dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit bla 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 bla. Seakan membentuk kita yang akhirnya melimitasi setiap pergerakan kita. Kita jadi shock karena ada kompetisi sosial, kita selalu membandingkan diri kita dengan yang bukan kita, yang lebih muda dari kita. Kita belum mendapatkan satu miliar pertama di umur 20, kita jadi cemas. Akhirnya, kita jadi tidak mengenal siapa diri kita. Tapi tahu gak, generasi itu tidak bisa ditentukan karena tahun lahir. Tidak bisa. Orang-orang yang lahir di tahun 2000 misalnya, kemudian disebut Gen Z, apakah dia akan terus-terusan bahas tentang mental health? Atau bahas tentang AI, chat GPT, oh enggak. Sebab generasi ditentukan atau karakter generasi itu ditentukan karena ada fenomena kritis yang membentuk itu. Gejala awalnya, apa sih Kak? Gejala awalnya, kalau di buku Neil Howe dan William Strauss, buku judulnya adalah Generation, kemudian ditulis lagi oleh Carl Mannheim tentang the problem of generation. Karakter generasi itu lahir karena ada situasi kritis yang membentuk. Dan karakter kritis yang membentuk generasi kita hari ini adalah pandemi, COVID-19. Karakter baru akhirnya lahir teman-teman. Gara-gara pandemi. Kita terbiasa mencuci tangan, kita terbiasa memakai masker, kita terbiasa menjaga jarak, sehingga empati tumbuh. Dan karakter inilah yang akhirnya bikin banyak peluang baru juga. Teknologi informasi semakin terakselerasi, kemudian muncul anak muda yang kembali menghidupkan ruang-ruang publik. Ini agak mirip untuk memaksimalkan ekonomi atau gerakan-gerakan rakyat dan situasi inilah yang membentuk karakter kita. Dan ini agak mirip di tahun 1918, dimana pada saat eranya Bung Karno juga terjadi namanya Spanish Flu, Flu Spanyol. Jadi sama-sama tuh, eranya kita dengan eranya Bung Karno itu ada fenomena kritis juga. Flu Spanyol kemudian masuk revolusi industri sampai akhirnya tercipta generasi pencipta, generasi yang akhirnya bikin Indonesia jadi seperti sekarang. Makanya kenapa banyak yang memprediksi bahwa memang sejarah tidak akan berulang, tapi iramanya akan sama. Dan banyak pakar yang meneliti generasi hari ini dan generasi yang akan datang itu bisa mengembalikan kejayaan Indonesia serupa Nusantara. Dan muncul karakter baru dari fenomena kritis seperti sekarang. Saya tidak ingin menyebut Gen Z atau generasi milenial atau baby boomer, tapi di dalam buku dokter Muhammad Faisal berjudul Generasi Kembali Ke Akar, karakter baru itu bernama Generasi Pi. Pi adalah pengubah Indonesia, itu kita. Dan tantangannya sejauh mana, generasi Pi ini mampu mengenali jati dirinya, mampu mengenali potensi lokalnya, dan tentunya dia mampu untuk melatih empati dan kepeduliannya. Ini yang harus dididik teman-teman. Yuval Noah Harari misalnya, dia memprediksi abad hari ini, manusia yang hidup hari ini sedang mengalami sebuah tantangan di mana kita sedang krisis empati. Krisis untuk peduli. Karena sosial media tadi yang setiap hari membuat kita terus terpapar oleh banyak values, yang awalnya kita empati, kita bisa berubah menjadi barbar. Gara-gara mungkin satu fenomena tren, yang kita tidak tahu siapa yang mengendalikan itu. Kita dengan cepat marah, kita dengan cepat berkomentar, kita dengan cepat membagikan sesuatu yang bahkan kita tidak sadari. Kita jadi generasi yang gampang marah. Dan itu bukan karakter generasi Pi. Generasi yang akhirnya akan mengubah Indonesia. Dan muncul sebuah kanker baru dan kekuatan baru dari fenomena media hari ini. Kanker barunya dimulai dari, aku bahasnya ada empat vilain. Pertama digital deluge, di mana fenomena ini adalah kita sedang mengalami banjir informasi, tsunami informasi, yang membuat kita akhirnya tidak bijak dalam menentukan sebuah keputusan. Terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan. Sehingga itu yang bikin kita lelah setiap harinya. Kemudian ada digital distraction. Setiap hari kita terganggu, sampai akhirnya masa produktif kita habis. Usia muda kita habis tanpa diisi dengan melakukan aksi atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Distraksi itu setiap hari mengganggu kita. Notifikasi yang harusnya kita bisa menyelesaikan target skripsi atau proyek kita, tapi kita bisa terganggu dengan hal-hal yang sialnya kita tidak bisa mengendalikan itu. Kemudian digital dimensia. Digital dimensia ini adalah sebuah fenomena, di mana hari ini kita sudah bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena seolah-olah apa yang dihadirkan kita itu adalah benar. Kita tidak lagi melihat substansi, tapi kita hanya fokus di siapa yang berbicara. Dan akhirnya kita tidak jadi objektif dalam menilai sesuatu. Terakhir digital deduction. Akal budi kita yang secara sangat mewah diciptakan oleh yang maha kuasa untuk kita, tidak kita maksimalkan dengan maksimal. Kita lebih memilih menggampangkan teknologi, memanfaatkan teknologi, padahal kita bisa punya sesuatu yang bahkan lebih hebat daripada teknologi itu sendiri. Akhirnya inilah yang akan buat kita dangkal, inilah yang akan bikin kita lumpuh secara perlahan karena kita tidak memaksimalkan akal pikiran kita. Kemudian ada tiga anti-hero yang sedang menghantui generasi muda hari ini. Sebut saja kegelisahan baru itu adalah FOMO. FOMO, ya kita takut ketinggalan sebuah informasi, takut ketinggalan sebuah tren, takut oh lagi rilis seri sepatu ini akhirnya kita ikut-ikutan padahal duit pas-pasan gitu. Tapi dipaksa, untuk beli dipaksa untuk ikut tren, kita takut. Dan akhirnya kita bisa terjebak di fenomena yang kedua. FOMO, fear of better option. Saking banyaknya opsi, saking tidak terbatasnya pilihan, akhirnya kita jadi menyesal. Kayak tadi udah nyari sepatu yang teman-teman idolakan, udah beli, tapi muncul lagi. Sepatu yang bahkan lebih bagus serinya gitu. Sehingga bikin kita nyesal deh beli ini, jadinya kita gak happy, jadinya kita gak bahagia. Ya ngerasalah kalau teman-teman yang sering check out misalnya, pasti opsinya banyak banget dan bikin kita menyesal beli sesuatu. Jadinya kita gak happy, padahal udah menentukan keputusan. Dan efeknya bisa vodah. Kita akhirnya takut untuk melakukan sesuatu atau menentukan sebuah keputusan. Karena banyaknya opsi, sehingga kayaknya apa yang gue lakukan salah deh. Jadi mending gue gak ngelakukan apapun. Dan ada dua monster boss yang sebenarnya sedang kita hadapi. Pertama ada filter bubble, kedua ada echo chamber. Mereka kolaborasi tuh si monster ini. Filter bubble yang akhirnya bikin kita di sosial media itu hanya mengantar kita ke sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang kita idolakan. Sehingga ruangnya itu tidak terbuka lebar. Perspektif kita jadi terbatas. Mentang-mentang kita pemilih ganjar misalnya. Apa yang muncul di timeline kita ada Prabowo atau Anis, udah. Scrolling aja terus. Dan filter bubble ini memaksa kita untuk nontonin ganjar aja terus. Atau mungkin opsi-opsi yang benar-benar kita senangi aja. Dan ketika kita memutuskan untuk bersuara, suara kita kembali ke kita. Fenomena itulah yang disebut sebagai echo chamber, ruang gemah. Kita berteriak di dalam goa misalnya. Ya suara kita akan kembali ke kita. Begitulah hari ini filter bubble dan echo chamber bekerja. Kita berteriak apa? Akhirnya itulah yang akan kembali ke kita. Jadi ketika ada perspektif lain yang masuk ke kita, akhirnya jadi kayak gak masuk ke akal deh. Ini yang sering gue tonton, bukan itu. Akhirnya kita jadi tidak bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan. Dan unik skill dari Monster Boss ini adalah post-truth. Sebuah World of the Year di tahun 2016 dari Kamus Oxford. Sebuah fenomena di mana kita menentukan keputusan bukan lagi karena fakta objektif atau kebenaran yang sebenarnya. Tapi karena sentimen. Tapi karena idola gue yang ngomong. Tapi karena dia centang biru. Tapi karena dia bla bla bla. Akhirnya itulah yang mempengaruhi kita untuk menentukan keputusan. Bukan karena fakta. Inilah yang terjadi hari ini. Inilah yang terjadi yang seolah-olah hari ini kita tidak ingin cross-check lagi. Kita tidak ingin disiplin dalam melakukan verifikasi lagi. Jadi akhirnya kita benar-benar tidak mempedulikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu, lordnya digital depression. Banyak sekali fenomena di mana sosial media bikin anak muda hari ini gelisah, depresi dan bahkan angka bunuh diri pun. Itu benar-benar semakin tinggi hari ini. Diperparah dengan kompetisi sosial. Selalu membandingkan diri kita. Prestasi kita. Pencapaian kita. Yang bikin kita akhirnya setiap hari gelisah. Data banyak yang menyebutkan salah satunya dari Mike Kinsey, satu dari empat Gen Z alami masalah depresi. Dan dari Kemenkes di tahun 2023 gangguan kesehatan mental meningkat sampai 200%. Ini bahaya. Coba bayangkan di tahun 2045 nanti, di mana demografi anak muda makin tinggi, tapi diisi oleh generasi yang depresi. Sedih. Bagaimana? Akhirnya kita bisa menyelesaikan problem itu semua. Atau karakter seperti apa yang kita butuhkan? Jawabannya generasi yang kembali ke akar, yang mampu mengenali jati dirinya, yang mampu mengenali potensi terbaik yang ada di sekitarnya. Gerakan kembali ke akar bukanlah segregasi, kemuduran, atau sebuah gerakan anti kemajuan. Tapi menguatkan akar kita, agar kita benar-benar menghayati apa yang ada di sekeliling kita. Dan ini kunci generasi yang akan jadi emas, generasi yang melakukan turning point kembali ke akar. Dan siapa kita? Seringkali dibentuk oleh apa yang kita lihat dan dengar. Dan kunci untuk kembali ke akar kita adalah disconnect ke sesuatu yang mendistraksi kita. Disconnect dari device kita hari ini. TikTok, Instagram, disconnect, lalu kembali reconnect ke diri kita. Siapa kita? Apa Bitcoin saya? Apa tujuan besar saya? Apa tujuan jangka panjang saya? Bagaimana saya mencapai itu ke depan? Dan lagi-lagi bisa memanfaatkan kekayaan warisan yang diwariskan oleh leluhur yang begitu banyak. Sosial media memenjarakan kita teman-teman untuk tidak berkomunikasi ke miliaran orang yang telah meninggalkan kita. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari sejarah. Dari buku yang ditinggalkan oleh founding fathers kita. Dan itulah bola kristal yang bisa menerawang perjalanan generasi muda ke depan. Jadi kembalilah ke agar jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan airplane mode baca buku dan tentu kenali hayati dan apa yang ada di sekeliling kita. Kekuatan baru hari ini adalah viralism. Bagaimana hari ini sosial media bisa menggerakkan masa adalah sebuah fenomena yang mungkin tidak terjadi di beberapa dekade yang lalu. Tahun-tahun yang lalu. Tapi hari ini kita bisa melihat dari satu protes, dari satu suara, dari satu konten itu bisa secara gelombang besar merubah keadaan. Jadi sekali lagi Rian tekankan, your voice is matters hari ini. Manfaatkan sosial media dengan baik, dengan bijaksana, bukan hanya untuk konsumtif saja. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya ada dan saya peduli dan saya cinta kepada Indonesia. Bukan hanya bicara tentang diri kita, bukan hanya cemas tentang diri kita. Tapi mencemaskan lingkungan kita, mencemaskan apa yang hari ini terjadi. Sebab Indonesia tidak akan pernah jadi emas kalau anak mudanya hari ini selalu dibuat cemas. Dan kekuatan itu yang akhirnya bisa kita pelajari adalah digital skill dan social skill. Kita tidak boleh jadi generasi yang hanya fokus di teknologi, tapi melupakan social skill seperti keterampilan sosial public speaking. Bagaimana pendekatan kita ke komunitas, bagaimana pendekatan kita ke warga, dan bagaimana kita memberdayakan warga lewat kemampuan-kemampuan digital kita hari ini. Ini adalah aset yang harus teman-teman punya di masa depan yang membedakan kita dengan generasi yang ada di Cina, generasi yang ada di Amerika sana. Tapi kita punya keterampilan sosial yang diwariskan oleh Bung Karno, yang diwariskan oleh funding fathers kita tentang pentingnya berkomunitas, berkolektif, dan go terroyong. Atribut yang harus dilatih tadi menulis public speaking dan personal breaking. Seperti katanya, Cokro Minoto, gurunya Soekarno, ketika dia sedang berkumpul di salah satu kos kecil di Surabaya, pada saat itu adatan Malaka, ada orang-orang hebat di sana, host Cokro Minoto bilang, jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti seorang orator. Dari dulu sudah kita diajarkan tentang pentingnya atribut itu. Masa sih kita enggak ingin melatih kemampuan menulis public speaking dan penciptaan karakter. Karena itulah yang membentuk Rian sampai hari ini untuk terus memaksimalkan dampak. Dan sampai hari ini dari narasi menjadi aksi, dari berisik menjadi dampak, Rian mendirikan distrik berisik, keliling dari Sabang sampai Merauke sekali lagi untuk menunjukkan bahwa kita harus berisik, kita harus bergerak, dan kita harus memberikan dampak untuk Indonesia ke depan. Sebab hari ini kita aktor utamanya, kita bukan boneka yang bisa dikendalikan oleh algoritma atau penguasa. Kita adalah pemuda Indonesia yang akan mengembalikan masa kejayaan Nusantara. 100 kemerdekaan bagi, 100% kemerdekaan bagi Nusa dan bangsa. Sekian, saya Rian Fahardi. Terima kasih.